Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pelajaran kitab Syahrul Warakot Fi Usul Al-Fikhi Karya Syekh Abdullah bin Saleh Al-Khawzan Alhamdulillah. Kita masih di pembahasan Qulus Sohabi. Ini sudah pembahasan-pembahasan penutup ya. Alhamdulillah. Karena Qulus Sohabi nanti sisa kias saja. Yang agak memegang waktu dalam pembahasan. Karena ada penjelasan terkait dengan hal-hal yang dikiaskan. Kita lanjutkan. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wassalam. Amma ba'ad. Al-Syeikh Abdullah ibn Sali' al-Fawzan Hafidhahullah ta'ala Wa qawlu al-mani'ina min al-ihtijazi bi khobar as-sohabi inna al-sohabi inna al-sohabi inna al-sohabi ghayru ma'asoo ghayru ma'asoo min kaghayrihi. Nakuulu hadha al-sohabi walakin intifau ul-ismati la yanfi illa 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 al-hujjiyata al-quati'iyata wa nahnu la nakulu bi-quati'iyatin hujiyatin qawlu as-sohabi wa innama huwa hujjatun zhunniyatun wa min amthilatin qawlu as-sohabi wa min amthilatin wa min amthilatin wamin amthilati qawli as-sohabi qawlu ali radiyallahu anhu hadithu an-nasa bima ya'rifuna atuhibbuna ayyukadziba allaha ayyukadzaba allaha ayyukadzaba ayyukadzaba allaha ayyukadzaba allahu wa rasulahu wa rasuluhu kan naibul fa'il wa min amthilati wa min amthilati al-fi'li qawlu al-bukhari rahimahullah wa amma abbas wa huwa mutayam mutayamimun wa allahu alam wa allahu alam mutayamimun wa allahu alam ini kemarinkan di pertemuan sebelumnya beliau sudah pilih pendapat yang kuat bahasanya boleh mengambil pendapatnya siapa? sohabat ketika tidak ada nas dari kitab dan tidak ada nas dari sunnah dan tidak ada ijma' paham kan? paham kan? setelah itu belum menjelaskan dipersyarahkan dua syarat secara pertama tidak menyelisi nas secara kedua apa? tidak menyelisi koul sohabat yang lain itu harus antum ingat untuk mengambilnya kemudian beliau singgung lagi dalil yang tidak membolehkan berpegang dengan pendapatnya sohabat paham maksudnya? tidak ada dua pendapat ada yang bilang huja ada yang bilang ti tidak sekarang sebenarnya ini agak terbalik ya sebenarnya kalau seandainya beliau sebutkan ini dalilnya di masing-masing pendapat itu lebih bagus iya dalil yang tidak membolehkan berhujjah dengan nukubar sohabat mereka bilang sohabat kan tidak terjaga dari kesalahan sama dengan yang lain nakul kita katakan maksudnya bantahannya kan mereka bilang tak? kalau kita katakan sohabat adalah huja kan bisa juga salah seperti yang lain paham maksudnya? nakul kita katakan hadasohi betul ini benar walakin akan tetapi intifaul ismah tidak adanya jaminan ismah terjaga dari kesalahan layam fi ilal hujiyah kot'i itu kan tidak menafikan kecuali hujah secara kot'i kan kita tidak bilang hujah kot'i itu kan dari quran dan sunnah serta apa? ijema paham kan? ketika kita antum bilang tidak adanya ismah itu kan tidak menafikan kecuali hujah kot'i berarti masih ada hujah apa? kita tidak katakan bahwa kuul sahabah itu hujah kot'i tidak, kita tidak bilang itu tidak lain dia adalah kuul sahabah dan hujah apa? dunia kenapa dunia? sangkaan kuatnya ucapan sahabah itu sesuai hujah kenapa? mereka saksikan turun quran mereka saksikan itu hadis diucapkan oleh nabi SAW apa maksudnya? paham kan? sehingga kalau sahabah berucap mungkin dia sudah lihat nabi sebelumnya paham maksudnya? sehingga dia ucapkan seperti itu paham maksudnya? sama dengan kan kita bilang kan seorang murid biasanya kan ikut guru kalau dia mengucapkan biasanya tidak keluar dari gurunya walaupun dia tidak standarkan kepada gurunya paham maksudnya? nah ini sahabah muridnya nabi SAW kita bilang hujah kenapa? karena bisa saja dia berfatwa dia berpendapat dia berucap karena dia lihat nah nabi cuma dia tidak bilang bahwa ini nabi lakukan ini nabi ucapkan paham maksudnya? iya jadi dia hujah walaupun paling rendahnya adalah hujah apa? dunia hujah dunia ini Masya Allah lihat termasuk contoh ucapan sahabat ucapan ucapan Ali bin Abi Talib r.a. hadithun nasmima ya'aribun sampaikan kepada orang dengan apa yang mereka tahu artinya sesuai dengan kadarnya iya sesuai dengan kadarnya pemula kasih pemula kasih ilmu yang dasar jangan pemula langsung kasih ilmu baru belajar langsung ke turnada enggak apa maksudnya? baru orang dia baru ikut belajar langsung ke turnada enggak iya kan? dan sampai nanti antum pulang kampung oh pokoknya saya harus alpiyah karena di alpiyah semua sudah ada nih jadi nanti dia langsung pintar karena kenapa? langsung alpiyah paling tinggi paling tinggi ada mikir pula ilmu-ilmu yang lain nah ini terkait dengan syariat hadithun nasmima ya'aribun sampaikan kepada orang apa yang mereka tahu atau apakah kalian ingin Allah subhanahu wa ta'ala didustakan didustakan gara-gara sebenarnya bukan dia enggak tahu itu dari rasul tapi karena dia enggak paham belum bisa memikul ilmu itu dipaham kan? iya ini kata Ali tapi para sahabat orang-orang yang datang setelahnya berhujat dengan ucapan Ali ini dalam pengajaran dan penyampaian ilmu itu harus sesuai dengan kadarnya orang iya kan? yang bisa mereka pahami beda antum misalnya antum orang kuliah sampaikan ilmu di perkuliahan beda sama pergi ke kampung tapi bahasanya juga seperti itu bahasanya, pakainya bahasa kampus tapi di kampung bahasa Indonesia saja dia kurang paham apalagi yang bahasa-bahasa yang apa? bahasa apa istilahnya ya? formalitas yang ada tas-tasnya iya paham kan? iya, jadi sampaikan sesuai dengan apa? kadar ini ucapan Ali tapi para ulama turun temurun pakai ini ucapan bahwa kalau menyampaikan ilmu harus sesuai dengan kadar paham kan? yang disana tanpa untuk disampaikan itu termasuk contoh perbuatan sahabat tadi kan ucapan perbuatan sahabat adalah ucapan Imam al-Bukhari wa'amma ibn Abbas wahomu tayammim ibn Abbas menjadi imam dalam keadaan dia bertayammum artinya boleh itu makmum wudhu makmumnya mereka solat dengan wudhu imam solat dengan apa? tayammum boleh tidak harus semuanya sama-sama berwudhu iya kan? siapa tau tadi makmum bisa berwudhu atau tadi dia sudah berwudhu setelah itu habis air sehingga imam hanya bisa apa? bertayammum tidak bisa kita katakan bahwa orang yang bertayammum tidak bisa menjadi imam paham kan? kan sama tapi apa dalilnya? kan ada dari Nabi paham kan? apa dalilnya kalau orang yang bertayammum bisa jadi imam? paham kan? dalil kita siapa? ucapan perbuatan siapa? Ibn Abbas tidak ada sahabat lain yang menyelisihnya dan juga tidak menyelisih Nas juga tidak menyelisih apa? Nas nah ini hujah ini hujah jelas kan? dan berkata ayyarwiyyya jama'atun la yaku'u tawatu ala al-kadhibi anilmithlihim wahakadha ila ayyantahiya ila al-mukhbari anhu fayakunu fi asli an musyahadatin atau sama'in la'an al-ijitihadin i'lam anna hu jarot adatul usuliyyina bi irodi mubahathin min ulumil hadithi fi usulil fikhi wa thalika li'annal li'annal kitaba wa sunnata huma mudarul bahfi fi ilmu usuli fi? fi ilmul usuli fi ilmu parah ini kesalahan fatal tidak dilakukan oleh anak teka fi ilmi al-usuli kenapa ilmi? ada huruf jirah kenapa mu? salah bantini baik alhamdulillah itu kesalahan lebih parah daripada rizki kemarin walamma kana al-qur'anu la yahtaju ila nadorin fi sanadihi li'annahu thabata thubutan thabata li'annahu thabata li'annahu thabatu isim itu fa'il li'annahu thabita kan khubar li'annahu thabata fa'il isim fa'il isim fa'il sabata yasbutu thabtan thab subutan thabit li'annahu thabit thabit thabitu thabitu tanwin atau tidak 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 kenapa? ah salah tanwin ustad li'annahu thabitun thubutan quta'iyan binaklil mutawatiri ladhan wa ma'na tawarul bahfu muktasuran ala ala nadhuri fi dalalatin nassi ala al-hukmi baik masha'Allah khulal khulal mu'ali perhamallahu ta'ala al-akbar setelah belum selesai dari pembahasan khul suhabi maka belum bahas kembali al-akbar khubar yang diinginkan dengan al-akbar disini adalah as-sunnah ini pelajaran mustola pelajarannya mustola al-akbar maksudnya khubar nabi wa ammal akbar ada pun al-akbar falqobaru yamaya dekuluhu sidiku wal-kazibu ini belum jelaskan dulu apa itu makna al-akbar dilihat dari hakikat dasarnya bukan dilihat dari yang menyampaikannya karena al-akbar itu bisa dilihat dari khubarnya saja bisa dilihat dari yang menyampaikannya ini falqobaru maksudnya disini jumlah khubar ya ini juga ilmu balagong al-akbar itu pada dasarnya apa yang bisa masuk padanya sidik kejujuran dan al-kazib kedustaan tapi ini dilihat dari hakikat khubar ada pun dilihat dari yang menyampaikannya maka macam-macam khubar Allah khubar Allah khubar Nabi itu tidak masuk sama sekali kedustaan sama sekali paham tidak masuk pasti jujur paham maksudnya kalau khubar Allah dan khubar Rasulnya terus kalau khubarnya khabir fasik itu khadib paham kan walaupun bisa jujur tapi khubar khubarnya mu'min jujur walaupun bisa juga apa itu dilihat dari yang mengabarkannya tapi kalau kita berbicara tentang al-kobar pengertian dasarnya ini bisa dikatakan dusta atau bisa dikatakan apa jujur tau khubar disini kan khubar lawan dari insya khubar lawan dari apa insya itu dulu belokasi pengertian wal-kobaru yang kosimu ila kismayna khubar itu terbagi dua dilihat dari bentuk pengabarannya ahad ada yang penukilannya ahad nanti akan disebutkan ahad itu dan akan lebih dijelaskan nanti ketika kita belajar ilmu mustalah karena ini istilah sanat istilah sanat hadith ahad dan ada yang mutawatir ada yang mutawatir wal mutawatir ma yujibul il mutawatir apa yang mewajibkan ilmu yakin karena penukilannya banyak tidak mungkin dia dustara banyak orang wahua dia adalah yaitu ini pengertian mutawatir ini pengertian mutawatir yang mana lawannya berarti ahad belokasi pengertian mutawatir lawannya berarti nanti apa ahad mutawatir adalah ayyarwiya jama'atun jama'ah sekelompok banyak orang meriwayatkan sebuah khobar la yako atawatu alal kadib min mitlihim yang tidak mungkin terjadi atawatu kesepakatan atawatu itu tawafuko tidak akan mungkin terjadi kesepakatan alal kadib di atas kedustaan min mitlihim dari yang semisal mereka jadi jama'ah meriwayatkan dari jama'ah jama'ah ini lagi meriwayatkan dari jama'ah jama'ah itu hadis dinukil oleh banyak orang yang dari banyak orang ini tidak mungkin mereka semua bersepakat di atas apa kedustaan paham maka khobar seperti ini adalah khobar apa mutawatir ahad berarti lawannya paham gini iya kok iya berarti kan tadi la yaqo atawatu yaqo atawatu alal kadib paham kan min mitlih lawannya dia bilang disini la yaqo atawatu alal kadib min mitlihim ila ayyantahi ilal mukbir anhu sampai penukilannya itu dari jama'ah ke jama'ah sampai ujung kepada yang mengabarkan darinya maksudnya sumber beritanya ini umum ya misalnya diriwetkan dari nabi oleh banyak sohabat dari banyak sohabat ini banyak lagi yang meriwetkannya dari banyak tabiin banyak lagi meriwetkannya sampai ke imam bukhari imam bukhari dari imam bukhari banyak dari imam muslim banyak paham kan sampai ke nabi itu dinukil dengan cara yang mutawatir dan anehnya dalam mustalah hadith yang sedikit menghukumi yang banyak maksudnya begini misalnya antara imam bukhari dengan nabi empat setelah imam bukhari ia menukil lima jama'ah paham kan tapi gurunya imam bukhari hanya mengambil dari satu setelah gurunya lima lagi setelah itu lima lagi tabiin setelah itu banyak sohabat ini satu tadi itu menghukumi itu yang banyak ini bukan mutawatir ini ahad paham maksudnya paham maksudnya karena yang sedikit itu menghukumi yang yang banyak paham jadi harus itu semisal banyak ke banyak ke banyak ke banyak paham kapan ada banyak sedikit banyak ini yang sedikit menghukumi ini yang banyak walaupun setelahnya banyak paham maksudnya jama'ah 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 paham kalau ada di tengah-tengah ini penukilan yang kurang dari jama'ah gambarannya gini saya menyampaikan sebuah hadis misalnya dari nabi sallallahu salam dari nabi sallallahu salam dah setelahnya lagi antum sampaikan masing-masing ke banyak orang lagi mereka juga nukil banyak lagi tapi kalau saya ini namanya mutawatir semisal ke semisal semisal ke semisal paham maksudnya paham kan tambah gak mengapa ketika kalau kurang nah ini masalah saya sampaikan sebuah berita antum semua nukil tapi dari semua antum ini tidak ada yang menyampaikannya kecuali satu orang setelah satu orang ini banyak lagi orang nukil paham maksudnya apakah itu mutawatir tidak karena syaratnya tadi min mitlihim harus dari yang semisalnya lagi semisalnya lagi semisalnya lagi paham maksudnya sampai ujung sanat sampai apa ujung sanat dipaham kan ini namanya mutawatir nanti di mustola lebih jelas lagi karena disana pakai sanat pakai contoh hadis kalau di mustola kalau ini khobar secara umum wa yakunu fil asli an musyahadatin aw samain dan dia terjadi pada asalnya itu dia nukil dari sesuatu yang dia lihat atau dia dengar paham ini jadi harus penukilannya itu saya melihat Rasulullah misalnya saya mendengar Rasulullah itu khobar mutawatir la an ijtihad bukan dari ijtihad karena kalau dari ijtihad nanti masuk di ahad paham kan dari yang dia lihat atau yang dia dengar itu penukilannya itu penukilannya jelas ya kemudian kata beliau alhamdulillah bahasanya berjalan kebiasaan ahli usul ini masalah memasukkan pembahasan ilmu hadith mustalah dalam usul fikih paham ya makanya disini kita tidak bisa perdalam karena ini hanya sekadar ditambahan saja dalam usul fikih kenapa dimasukkan wadalika li'annal kitab wa sunnah demikian itu di mereka masukkan karena kitab dan sunnah kumma madarul bahasi fi ilmu usul dia adalah sumber poros pembahasan dalam ilmu usul walemma kana alquran la yahtaju ilan nadrin fisanadih katkala alquran itu tidak butuh dilihat sanatnya katkala quran tidak butuh dilihat sanatnya li'annahu sabitun subutan kot iya karena quran itu ada penukilan dari kita dengan penukilan yang pasti dengan penukilan yang mutawatir lapad dan maknanya quran kan dinukil turun-turun berapa juta orang yang dinukil paham maksudnya itu quran tidak butuh lilihat sanat maka pembahasan quran dia terbatas pada melihat pada penunjukan nas dalam hukum itu kalau quran tidak ada lagi pembahasan apa sanat tidak ada pembahasan sanat sekarang yang sunnah terus bahasa suh mustadila biha yahtaju ila nadhraini alawal nadhra nadhrun alawal nadhrun Ada pun sunnah. Maka sesungguhnya al-mustadil oleh orang yang berdalil. Begitu dia al-mustadil. Orang yang berdalil bihadengannya. Yahtaju ila nadroid. Perhatikan. Setiap antum bahas hadis butuh dua lihat. Butuh dua pandangan. Kalau Quran antum cuma lihat. Oh ini wajib sunnah. Paham kan? Harum makruh mubah. Itu kalau Quran hanya lihat kandungannya langsung. Lihat kandungan lapatnya. Ada pun sunnah. Maka seorang yang berdalil dengannya butuh kepada dua pandangan. Pertama nadroon fitubutiha. Melihat apakah dalil hadis itu sohi? Dari Nabi. Itu dulu yang pertama. Jangan langsung berdalil. Setelah berdalil kan percuma. Setelah antum itu tahu. Oh da'ib. Kan gugur. Jadi perhatikan dulu. Dalilnya sohi gak? Itu pandangan pertama kalau hadis. Kalau Bukhari muslim sudah. Langsung lihat pada pendalilannya. Paham maksudnya? Ini cara. Harus antum perhatikan. Yang kedua. Nadrun fidalalatin nasyal hukum. Yang kedua. Melihat kepada kandungan nas atas hukum. Nas ini menunjukkan apa? Paham kan? Kandungannya apa? Setelah ditahu sohi atau da'ib. Setelah ditahu sohi atau da'ib. Karena ini Lidha. Kan pembahasan usul itu yang kedua. Kalau nomor dua itu urusannya usul. Kandungan lah. Lapat. Yang pertama gimana? Walidha. Oleh karena inilah. Auro dal usuli yun. Jumlatan. Ahli usul memasukkan. Beberapa. Min mabahit ulumul hadis. Beberapa dari pembahasan ilmu. Hadis karena ini. Jangan sampaikan. Kadang ada orang. Dia belajar ilmu usul. Tidak belajar ilmu hadis. Paham kan? Makanya dibahas. Masukkanlah pembahasan ilmu hadis. Tapi tidak semuanya. Di sini. Supaya kita tahu cara berdali dengan hadis. Cara berdali dengan hadis. Iya. Nah itu besok ya. Selain itu. Sedikit sekali untuk ini. Besok lagi? Terus beresat. Apa besok? Kan baru sedikit. Tadi kesalahannya juga. Cuman antum. Insya Allah berarti besok saya. Rizki besok. Rizki. Antum lusa. Bisa juga Ustaz. Iya itu. Karena salah ini. Alhamdulillah. Masa ada huruf Jair Castro. Eh huruf Jair. Baru bu. Barusan saya dapat. Iya saudara. Jadi Rizki besok. Dia lusa. Kalau tidak lancar lagi besok Rizki. Rizki lusa. Sistela lusa. Pokoknya putar ini dua orang. Tanpa lancar. Ini aneh. Masalahnya huruf Jair di Castro. Di Ropa. Saya saja salah ucap. Huruf Jair di Castro. Cocok. Karena itu asal. Kalau ada huruf Jair. Castro. Jadi saya mau bilang Ropa. Saya salah. Bansadara. Awas itu. Kalau huruf Jair lagi. Alhamdulillah. Besok Rizki. Lusantum. Alhamdulillah. Lajan akan nanti. Terima kasih.